Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Senin 24 Juni 2024 ya teman-teman Oke langsung saja masih seputar Tabulampot Anggur Tran ya teman-teman Alhamdulillah Sekarang ini sudah berusia 106 hari ya teman-teman Alhamdulillah seperti inilah perkembangannya ya teman-teman Semakin subur ya teman-teman Batangnya sudah terlihat gede ya teman-teman Terlihat gede warnanya itu cerah Kecoklatan warnanya cerah ya teman-teman Terlihat cerah warnanya teman-teman Semuanya hanya 7 tersier ya teman-teman Tersier itu cabang ini ya teman-teman Cabang-cabang ini namanya cabang Cabang pembuahan nantinya ya teman-teman Cabang tersier ya teman-teman Disebut cabang tersier ya teman-teman Semuanya ada 7 tersier teman-teman 7 tersier panjangnya itu sekitar 2 meter ya teman-teman panjang pohonnya itu sekitar 2 meter saja ya atas ini setelah sampai rambatan ini rambatan kita bilokkan itu namanya udah berubah jadi batang sekunder ya teman-teman jadi batang sekunder setelah bilok itu kita namain batang sekunder ya hanya penyebutan saja batang primer sekunder dan tersier itu hanya penyebutan saja teman-teman namanya ya tetap batang anggur ya teman-teman pohon anggur kita namain teman-teman ada batang primer sekunder dan tersier untuk tersier itu capang ketiga ya teman-teman capang ketiga nantinya untuk pembuahan ya teman-teman nah ini batang masih batang primer ya teman-teman kalau ada yang bilang itu batang setelah kita potong kita potong terus menumbuhkan tunas batnya pecah tumbuh itu namanya batang kedua itu baru batang sekunder ya teman-teman nanti kita mangkas lagi terus tumbuh nah itu namanya batang tersier seperti itu hanya penyebutan saja teman-teman untuk batangnya itu masih terlihat kepeng ya teman-teman ini nah kemarin pada hari minggu pada hari minggu kemarin itu sudah saya lakukan pemupukan dan pemupukan dan mana-mana penyiraman ya jadi airnya itu air tandonnya saya tambah air ya teman-teman nah kemarin air tandon disini sudah saya tambah air ini kemarin itu penuh ya teman-teman sekarang udah terlihat agak berkurang teman-teman ini untuk mengisi air jadi bawah ini hanya air biasa teman-teman penyiramannya melalui sumbu ya sistem kapiler ya teman-teman nah ini saya lubang-lubangin ini tujuannya untuk sirkulasi udara biar lancar ya jadi tidak kalau bawah ini ada sirkulasi udara itu media tanamnya itu akan kelembabannya itu berkurang ya teman-teman jadi tidak terjadi busuk akar ya itu pemikiran saya teman-teman mudah-mudahan seperti itu ya teman-teman nah media tanamnya saya hanya menggunakan arang bukan arang sekam ya dari kompos asli teman-teman kompos limbah dapur ya teman-teman kompos dari limbah dapur itu nah seperti ini ya ini aslinya dulu kompos teman-teman maaf makanya limbah dapur ya teman-teman limbah dapur itu saya kumpulin disini terus kita taruh lagi kompos yang sudah jadi gitu ya terus sampai penuh seperti ini teman-teman lalu kita gunakan untuk menanam ya teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan saya akan melanjutkan perawatan yaitu membuang batang-batang tunas air ya tunas air yang ada di batang namanya tunas air teman-teman yang yang tadinya saya batasin satu daun teman-teman ini tunas airnya kita buang ya tunas airnya kita buang yang ada di batang primer ya teman-teman dan sekaligus daunnya ya secara bertahap kita kurangin terus kemarin ini udah ya Nah ini kita kurangin batang-batangnya nah terus seperti ini karena ini udah tua ya udah tua sudah tidak apa sudah tidak produktif lagi untuk melakukan fotosintesis ya teman-teman saya buangin teman-teman seperti itu teman-teman sekarang batang 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 primernya sudah tidak ada daun-daun lagi ya teman-teman warnanya terlihat coklat teman-teman coklat dan melah-melah akan tetapi agak gepeng teman-teman tidak apa-apa ya teman-teman nanti kita tambahin nutrisinya kita tambahin lagi pupuk-pupuknya teman-teman oke pada kesempatan kali ini akan saya lakukan penyemprotan ya penyemprotan dengan penyemprotan dengan nabati dengan nabati yaitu saya memakai jeruk nipis saja teman-teman jeruk nipis itu satu separuh ya separuh lalu saya potong sepat menjadi dua bagian yang satu bagian saya parut teman-teman saya parut dan kita campur dengan air dua liter tapi sebelumnya disaring dulu ya teman-teman setelah disaring dipasukkan ke wadah penyemprotan terus saya tambahin apa namanya deterjen ya deterjen untuk atau sunlake itu teman-teman satu tetes saja teman-teman nah seperti ini bentuk semprotan semprotannya teman-teman semprotan dan elektrik ya tinggal pencet saja ini selangnya panjangnya sekitar empat meter atau lima meter lima meter sampai empat meter ya teman-teman airnya dua liter udah saya masukin ya teman-teman jadi tinggal semprot saja seperti ini menggunakan baterai ya kalau itu tinggal di cese saja teman-teman nah terlihat ya kita langsung semprot teman-teman langsung kita semprot ya teman-teman dari bawah teman-teman kita semprot merata terus yang ke atas jadi untuk penyemprotannya kita rolling seminggu menggunakan pesticida yang apa apa maktin itu ya teman-teman terus seminggu kemudian saya memakai nabati teman-teman dengan jeruk nipis seperti itu kita rolling ya teman-teman karena hanya untuk pencegahan saja ya teman-teman mengantisipasi kalau ada hama itu biar tidak jadi umum ada hama mau mampir ya mau menghinggap itu tidak jadi karena mungkin bau jeruk nipis atau apa ya teman-teman seperti itu ya teman-teman oke ya sekian dulu video dari saya segala salah dan hilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati